Dari milik daripada kita adalah milik daripada Tuhan sendiri. Ada amin saudara. Banyak orang di dalam apa yang menjadi milik daripada Tuhan. Saya tidak berbicara masalah giving, just giving. Tapi ini adalah milik daripada Tuhan. Tapi seringkali apa yang menjadi milik daripada Tuhan? Sepertinya seorang yang mau cabut gigi, susahnya bukan main. Sulitnya bukan main untuk kita memberikan apa yang kita punyai dalam kehidupan kita. Segala kekayaan, firman Tuhan katakan. Dan katakan juga segala hikmat, dia mempunyai. Dia yang layak untuk menerima segala hikmat-hikmat kita. Bukanlah kita lebih berhikmat, tetapi hikmat yang daripada Allah melebihin daripada segalanya. Seringkali kita ngajarin Tuhan. Lebih pintar daripada Tuhan. Maka dari itu, seringkali kita susah untuk belajar, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa lebih berhikmat. Karena kita merasa bahwa kita lebih pandai, lebih berhikmat. Padahal firman Tuhan katakan, anak domba, anak domba layak untuk menerima segala hikmat. Hikmat, hikmat karena dialah, dialah segala kemuliaan dan puji-pujian. Puji-pujian untuk kita boleh selalu memuji akan Tuhan. Memuji, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Saya rindu, saudara, malam hari ini. Kita boleh diingatkan kembali, Good Friday merupakan sesuatu hal yang keras yang Tuhan Yesus terima. Sesuatu yang sulit yang Tuhan Yesus terima. Tapi di malam hari ini juga, saya rindu untuk saudara. Mari, sesuatu yang harus saudara lakukan. Sesuatu yang saudara harus berikan kepada Tuhan karena dia yang layak. Karena dia yang layak untuk menerima segala kuasa. Menerima kekayaan, menerima hikmat, menerima kekuatan, menerima kemuliaan dan puji-pujian. Dan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan sekali lagi. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata. Bagi dia yang duduk di atas tahta, bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lama. Sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Yesus Kristus mati just one time. Hanya sekali mati untuk dosa-dosa saudara dan saya. Oh sekali mati untuk semua manusia. Tetapi dikatakan di sini, segala hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Biarlah hal ini boleh mengingatkan kepada kita. Kita boleh selalu diingatkan oleh Tuhan. Good Friday, anak domba, disembelih untuk kita. Biarlah demikian kita boleh. Boleh selalu senantiasa meninggikan akan dia. Memberikan hormat, memberikan kuasa, memberikan segala kekayaan kita, memberikan segala kekuatan kita, memberikan segala puji-pujian. Di dalam kitab wahyu fasal yang ke-11, ayat yang ke-17 berkata, Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa dan yang ada, dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar, dan telah memulai memerintah sebagai raja. Haleluya. Memerintah sebagai raja. Mari kita doa bersama-sama.